Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Deyanita Seto, saya dari jurusan pendidikan guru pendidikan anak usia dini Universitas Negeri Surabaya Kali ini saya akan menjelaskan tentang macam-macam kaya ilustrasi pada buku cerita anak Selamat menikmati Sebelumnya mari kita bahas bersama-sama pengertian ilustrasi Ilustrasi dalam bahasa Belanda atau illustrati diartikan sebagai hiasan dengan gambar atau pembuatan sesuatu yang jelas Rata-rata penggunaan ilustrasi dalam buku berbentuk kartun Dalam definisi lain disebutkan, kata ilustrasi bersumber dari kata illusion Sebagai bentuk pengandaian yang terbentuk dalam pikiran manusia akibat banyak sebab ilustrasi Dapat tumbuh sebagai suatu ekspektasi dari ketidakmungkinan dan tak berbeda jauh dengan angan-angan Bersifat maya atau virtual Ilustrasi dapat hadir dalam berbagai diverikasi bisa melalui lewat tulisan, gambar maupun bunyi Ilustrasi merupakan elemen yang dirasakan paling penting sebagai daya tarik dalam perancangan sebuah buku Kata ilustrasi, bila dilihat dari bahasa Inggris atau illustration memiliki arti gambar, foto, ataupun lukisan Ada pun tujuan penggunaan ilustrasi Yang pertama, ilustrasi digunakan untuk memperjelas pesan atau informasi yang disampaikan Kedua, ilustrasi dimaksudkan untuk memberi variasi pada bahan ajar sehingga menjadi lebih menarik, memotivasi, komunikatif, dan lebih memudahkan yang membaca untuk memahami pesan Yang ketiga, ilustrasi tersebut memudahkan pembaca untuk mengingat konsep atau gagasan yang disampaikan melalui ilustrasi Selanjutnya, ada manfaat dari teknik ilustrasi Yang pertama, memberikan bayangan setiap karakter di dalam cerita Yang kedua, memberi bayangan bentuk alat-alat yang digunakan di dalam tulisan ilmiah Yang ketiga, memberikan bayangan langkah kerja Yang keempat, mengkomunikasikan cerita Kelima, dapat menerangkan konsep yang disampaikan Dan yang keenam, menghubungkan tulisan dengan kreativitas dan individualitas manusia Selanjutnya, ada jenis-jenis ilustrasi Yang pertama, ada jenis gambar ilustrasi naturalis Yang mana, gambar memiliki bentuk dan warna yang sama dengan kenyataan atau realis yang ada di alam tanpa adanya pengurangan ataupun penambahan Contoh buku yang akan saya ambil berjudul Be Kind, karya dari Petsitlow Miller Selanjutnya, ada gambar ilustrasi dekoratif Gambar yang berfungsi untuk menghiasi sesuatu dengan bentuk yang disederhanakan ataupun dilebih-lebihkan Atau dibuat dengan gaya tertentu sebagai style Di sini, saya mengambil contoh buku Diary of a Worm Karya dari Doreen Cronin dan Harry Bliss Selanjutnya, yang ketiga, ada jenis gambar kartun Gambar yang memiliki bentuk-bentuk yang lucu atau memiliki ciri khas tertentu Biasanya, gambar kartun ini banyak menghiasi majalah anak-anak, komik, dan cerita bergambar Di sini, saya mengambil contoh dari buku Elphine and Piggy We are in a Book, karya Mo Willems Selanjutnya, ada jenis gambar karikatur Gambar kritikan atau sindiran yang dalam penggambarannya telah mengalami penyimpangan bentuk proporsi tubuh Gambar ini banyak ditemukan di koran maupun majalah Di sini, saya mengambil contoh seribu sahabat selamanya Karya Clara N.G Selanjutnya, ada jenis cerita bergambar Sejenis komik atau gambar yang diberi teks Teknik menggambar cerita bergambar dibuat berdasarkan cerita dengan berbagai sudut pandang penggambaran yang menarik Di sini, saya mengambil contoh buku berjudul Buah Apa Ya? Karya Kusuma Dewi Yuliani dan Rizkia Sadida Selanjutnya, ada jenis teknik realis Gaya gambar yang merujuk pada kesamaan objek yang digambar Nyata dan benar-benar ada Di sini, saya mengambil buku berjudul Malin Kudang Selanjutnya, ada teknik surrealis Gaya gambar di mana menitikbalatkan kepada fantasi atau hayal Tidak nyata, misteri, dan ada kalanya menggunakan pendekatan gaya metafora Gaya hiperbola, gaya humanoid, dan lain sebagainya Untuk contoh bukunya, saya mengambil judul Lini and the Gentle Dragon Karya Kari Samuel Selanjutnya, ada jenis Japan Style Gaya gambar yang merujuk pada gaya gambar manga atau komik Jepang Sirinya terkenal dengan tokoh bermata besar Serta rambut yang berwarna-warni Di sini, saya mengambil contoh buku berjudul Anohana Karya Mari Okada Selanjutnya, ada jenis American Style Gaya gambar yang di mana kebanyakan mengenai heroisme Dengan ciri-ciri tokoh dengan badan berotot Dan menggunakan efek yang berlebih Di sini, saya menggunakan contoh buku berjudul Iron Man Selanjutnya, ada jenis Pop Art Gaya gambar yang saling menindik objek satu dengan objek lainnya Dan terkadang objek tersebut tidak berhubungan sama sekali Namun memiliki makna serta arti Pop Art dapat berupa foto-foto atau ilustrasi Bahkan bisa juga digabung bersama-sama Dan saya mengambil judul buku ABC Animal Selanjutnya, ada jenis Fotografi Gaya gambar yang menggunakan penggabungan beberapa foto Sampai menjadi sebuah desain ilustrasi Gaya ilustrasi ini tidak kalah kuat Dengan gaya ilustrasi dengan menggunakan handmade Di sini saya menggunakan contoh majalah hewan Sebagai contohnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!